Selamat datang di Madrasah Ibtidaya Negeri 1 Balikpapan. Mendidik di madrasah, pada hakikatnya mempersiapkan generasi masa depan. Menyiapkan mereka untuk hidup di masa depan yang lebih baik. Dengan cara mengembangkan potensi dan kecerdasan yang mereka miliki, menumbuhkan karakter mulia yang ada pada mereka, sehingga kualitas lebih kuat dan menjadi maruah kepribadian. Kemampuan literasinya berkembang lebih variatif, jiwanya menjelma menjadi pribadi yang santun religius, dan empati kompetensinya lebih kompetitif. Kreativity, Critical Thinking, Problem Solving, Communication, and Collaboration Era 4.0 dengan segala implikasinya menjadi salah satu pemicu cepatnya perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan bila tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mengantisipasinya, maka hal tersebut akan menjadi masalah yang sangat serius. Dalam hal ini, dunia pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh sehingga mampu hidup selaras di dalam perubahan itu sendiri. Pendidikan Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat dan dirasakan secara instan. Sehingga kehadiran Min Satu Balikpapan sebagai ujung tombak di lapangan harus memiliki arah pengembangan jangka panjang dengan tahapan pencapaiannya yang jelas dan tetap mengakomodir tuntutan permasalahan faktual kekinian yang ada di masyarakat. Terima kasih dan penghargaan tak terhingga atas dedikasi almarhumah Bunda Hajar Saudah Manila melalui Ayahanda Dr. Randes Haji Hakimin MM selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Min Satu Balikpapan tumbuh dan berkembang pesat seiring tuntunan kebutuhan masyarakat. Akan pentingnya pendidikan berkarakter mulia bagi masa depan generasi bangsa. Bersama kita merapatkan barisan bergerak mari maju wujudkan Min Satu Balikpapan menjadi madrasah keagamaan yang unggul dalam prestasi dengan moto berfikir, berzikir, mengukir. Tetap fokus, semangat, dan bahagia menuju madrasah hebat bermertabat berkelas dunia, go nasional, go internasional.